hai hai assalamualaikum selamat pagi jumpa lagi dengan saya ini hari saya mau masak sayur genjer sayur genjer sama sambal sambal sayur genjer sambal tempe unyak sambal tempe unyak jadi ada pun bahan-bahan yang saya pergunakan hari ini yaitu ini cabai kecil cabai kecil sekitar 20 butir atau kalau mau pedas ya kalau enggak mau pedas sedikit aja ya cabai merah sekitar 4 4 4 ini 4 4 buah 4 buah tomat satu buah bawang merah bawang putih jahe dan kuas nah ini untuk untuk taburannya ikan ikan teri ikan teri sedikit sekitar satu apalah satu segini eh sedikit aja lah untuk taburannya ini genjernya nah ini sekarang saya ini genjer sudah saya petik ya teman-teman saya petik saya petik dan sekarang mau saya celur dulu ya teman-teman biasanya saya masak genjer saya celur nih teman-teman ini teman-teman saya saya celur pakai air panas teman-teman nah ini dia biasanya saya masak genjer ini bisa celur dulu teman-teman ini sebentar aja kita celur ini ya kan untuk melemaskan aja teman-teman kayaknya kalau kita timis gitu aja dia kayaknya kurang kurang mantap rasa saya ya tapi ya teman-teman selera teman-teman sendiri ya kalau mau diunyak-unyak aja dulu terus langsung ditumih juga enggak apa-apa ini selera kita masing-masing ya teman-teman ya ini kalau saya celur dulu dia nah sementara saya mencelurin sebentar saya mau giling cabenya dulu ya teman-teman ini cabai saya giling dulu eh giling kasar-nyarunya nah ini saya giling kasar-nyarunya angin teman-teman sabi sama bawang putih saya giling kasar-nyarunya kasar-nyarunya nah ini saya kasih bawang putih bawang putih ya teman-teman ini saya kasih bawang putih 4-4 siung bawang putih ya teman-teman kasih bawang putih ini teman-teman kasih bawang putih pasti bawang merah teman-teman ini teman-teman ya tidak saya giling ini teman-teman nakada ya teman motherboard kanada ok kalau udah Pegat approaching mermin muk kim kanada udah teman-teman gini aja teman-teman tak usah halus sekali dia teman-teman ini aja ini saya masih keluarkan ini teman-teman ya saya keluarkan masih keluarkan ya teman-teman ya nah ini saya setelah sini ini saya mau ngangkat pinjannya sudah lembut kita matikan ya teman-teman ini sudah lembut pinjannya sudah lembut nah ini kita matikan nah sudah lembut ya teman-teman nah ini saya angkat ya teman-teman saya angkat ya teman-teman teman-teman nah kasih asikin biar dingin ini dia cukup dingin nah saya kasih dulu saya mau warren teri dulu ya teman-teman ini teriang sudah saya cuci ini saya garang beli teman-teman saya goreng ini teman-teman ini yang sudah saya cuci saya goreng ini teman-teman ini saya mau nunggu cabai ini teman-teman cabai untuk tempe unyak-unyaknya saya tunggu cabainya teman-teman teman-teman ini tempelnya penyak-unyaknya ini kita tunggu tempennya saya tumbuh cabainya nih teman-teman ini tempelnya punyak-unyaknya ini kita tumbuh kasar juga teman-teman nanti kita kasih bawang putih banget kita goreng lu teman-teman mau bawang merah sedikit goreng ini sudah usah anual kali ini aja gini aja teman-teman nah sekarang saya goreng bawang merah bawang putih dulu ya teman-teman untuk itu unyak-unyaknya ini tu tempe unyak-unyak saya goreng dulu ya bawangnya ini ini tidak banyak-banyak ya teman-teman ya ini ini bawangnya saya goreng dulu ya ini saya angkat teman-teman ya saya angkat di teman-temannya saya mau goreng tempe dulu nih teman-teman di tempennya saya goreng dulu sama ikan peri ya ini ini menerima di teman-teman selamat menikmati 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 Kenjar yang tadi saya rebus tadi teman-teman Yang saya telur tadi Mangkoman Jadi yang saya telur tadi Teman-teman Yang saya telur tadi Ini kita kasih air sedikit Nah biar meresap itunya dulu Biar masuk dia teman-teman ke dalam Biar masuk ke dalam Ininya dulu teman-teman Masuk dulu Biar masuk dulu Biar masuk dulu dia teman-teman Biar masuk ke dalam Saya kasih kaldu sedikit Teman-teman Saya kasih kaldu sedikit Bula satu sedikit ya teman-teman Bula ini fungsinya untuk mengikat Untuk mengikat Bumbu semua bumbu Bumbu yang kita masukkan Untuk mengikatnya Biar teman-teman Kita kasih minyak rasa sedikit Sekarang kita Kita aduk dulu Sekarang sudah Sudah mau selesai Ini teman-teman Sudah mau kita angkat ini Sekarang sudah mendidih dia Sekarang waktunya kita mengangkatnya Sudah selesai ya teman-teman Nah sekarang kita angkat ya teman-teman Angkat ya teman-teman Ini sayurnya sudah Kita angkat Sudah selesai ya teman-teman Nah matikannya dulu teman-teman Kita matikan Nah ini sekarang sudah matang Sayurnya Teman-teman Nah sekarang sudah matang Teman-teman Oh ya tadi kita belum merasai ya teman-teman ya Tapi saya rasa Kayaknya sudah Sudah pas ini teman-teman Saya rasa dulu teman-teman Kayaknya kalau tidak dirasai Biasanya mungkin ya sudah pas ya Tapi ya enggak tahu ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Pas teman-teman Sudah pas dia Sudah pas kali Nah Ini teman-teman Ini teman-teman ya Nah ini teman-teman Sekarang mau saya taburi dulu Atasnya teman-teman Atasnya saya taburi taburi Ini dulu teman-teman Saya taburi bawang goreng dulu ya teman-teman Sedikit bawang goreng Nah saya punya Bawang putih goreng Hema bawang merah goreng ini saya teman-teman Ini saya punya itu Nah ini sekarang saya taburi teri Ikan teri ikan teri yang saya goreng Yang kriuk tadi Nah ini Nah ini dia Tidak Ya teman-teman Saya relap dulu Nah ini sekarang Saya jumpakan Ini sambal tempe Nah ini sudah saya jumpa Bahkan dia teman-teman Nah saya temukan dia teman-teman Ini sudah dia Nah ini Ini Teman-teman Inilah masakan saya hari ini Nah jika ingin mengetahuinya Lihat channel saya ya Tengku dan Medan Nah Sekian dulu masakan saya Nah apabila ada yang kurang Teman-teman Tolong diberitahu saya Karena kekurangan adalah Bidik saya Dan teman-teman Juga jangan lupa Ya teman-teman Tolong di share Di subscribe Dan di komen ya teman-teman Nah Saya sudah dulu ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati